Halo, selamat datang kembali di Astri Story Balik lagi di channel ini ya guys Ini adalah video lanjutan dari yang kemarin kita cobain roti-roti dari supermarketnya London Jadi kemarin kita dapat oleh-oleh dari temen kita yang ada di London Dan dia lagi ke Dubai dan bawain kita banyak roti Nah, ini sisanya nih, ini semuanya croissant Jadi kalau kemarin itu roti kemasan Banyak, banyak apa, macam-macam roti kemasan Nah, kalau yang ini semuanya croissant Dan ini tuh dari satu supermarket yang sama, yaitu Lidl Jadi kita mau cobain nih, mau icip-icip Lebih enak mana nih, apakah lebih enak croissant yang ada di Dubai Atau yang dari London Nah, ini mungkin kita bandinginnya sama yang ada di supermarket ya guys Nah, kalau kita tuh biasanya beli croissant itu yang ada di Carrefour atau di Spini Nah, itu yang menurut kita lumayan enak ya untuk yang kelas supermarket nih ya Nah, ini kita mulai aja coba ini Ini udah kayaknya ini hari yang ketiga kali ya Karena kemarin si Teteh tuh datang hari Jumat Dan ini baru kita cobain hari Minggu Karena kita kemarin sempat pergi-pergian ya Mudah-mudahan ini masih enak Dan ini udah diangetin pakai airfryer Nah, ini ngangetinnya kalau pakai airfryer Biar nggak kering Kita pakaiin mangkok yang isi air di sebelahnya Jadi ini sebelah mangkok air Sebelahnya baru klosongnya Biar nggak terlalu kering dan gosong ya Jadi masih ada moist-moistnya Oke, disini tuh ada empat varian ya Ada kayaknya, eh apa, tiga ya Jadi ini ada yang almond Ini coklat kayaknya Ini yang original Dan ini yang coklat juga Tapi ini bentuknya yang kotak Nah, itu juga tadi masih ada ya Ini yang original Yang original ada apa? Ini yang original tuh dua Original ada dua Ada coklat dua, original dua Eh, coklat dua ini Original dua, tapi ini yang almondnya satu Karena nggak masuk, jadi kita taruh aja di situ guys Oke, kita langsung aja Oke, tanda siap Kita coba yang mana ya Yang ini dong Oke, kita mau coba yang coklat ya Bismillahirrahmanirrahim Oh, ini jadi tuh ukurannya segede gini Mirip-mirip ya sama yang di Dubai Jadi segede-gede gini Ini lihat Udah diangetin Crunchy Karena diangetan Mudah-mudahan ini rasanya masih enak Kakak ini Dia nggak Teti Adik Oh You so sleepy Oke deh, tidur deh Tidur Ngantuk Ya udah Kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Kakak Ayang dibuat Mirip ya Ini mirip Sama yang ada di Carrefour Bentuknya juga sama kayak gini Mirip banget Sama ya Iya, mirip banget Tapi kalau yang di Carrefour Kayak agak lebih rembut Ini kayak Crunchy Enak Oke Sebelum kita lanjutkan Kita Minum dulu Kita Netralisir Cepatnya Allah Oke Eh, tadi coklat ya Kita bandingin yang coklat yang ini ya Oke Jadi ini bentuknya kayak gini ya Seperti Kwasan-kwasan yang lainnya Jadi bukan yang kotak Kita lihat isinya Apakah ada Pisangnya Atau coklat doang Oke Kita potong Aku mau Oh Kamu mau Bukannya mengantuk Enggak 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 guys Ini nih Ini apa yang di tengah-tengah Yang di tengah Eh, kayaknya ada Apanya nih Enak Ada coklatnya lagi Jadi di dalamnya ada Coklatnya Yang Crunchy Iya, ini tuh Di dalamnya ada coklatnya lagi Crunchy ya Crunchy Oh, ibu belum cobain Lebih crunchy yang mana Ini kak Oke Uh, itu isi coklatnya banyak banget Oh my god Uh, kedengeran Kedengeran Crunchy-crunchy-crunchy-nya nih Si kakak Gigitnya Bismillahirrohim Lumen I told you guys Hmm 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 Lebih enaknya yang mana Ini ya Hmm Hmm Ini enak Banyak coklatnya gitu Iya Ini banyak coklatnya Dimandingin yang kotak tadi Hmm Ini tuh udah 3 hari Ini Aku diangetin lagi nih Masih crunchy Belum masih enak Masih enak Hmm Dalamnya lumar banget Dan di luarnya itu kayak Kris-kris gitu tuh Crunchy Jadi ini Lebih enak daripada yang tadi nih ya Hmm Hmm Ini lebih enak Soalnya banyak coklat Hmm Hmm Dan ininya juga tuh kak Lihat More crunchy dari ya Hmm Hmm Kakak adik mau lagi? Awa 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 Hmm Kakak mau lagi? Hmm Hmm Wanci 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 Suka? Hahaha Belepotan Oh iya kak Hmm Sebelum Kita lanjutin makan yang ini Hmm Mendingan kita rate Tadi kan kita makan yang kotak ya Iya yang kotak Yang kotak Kakak mau ngerate berapa nih? Tiga aja Tiga Jadi tiga dari lima Dia rate Tiga Sama Kalau saya Tiga setengah lah Nambah dikit Kalau buat yang coklat yang tadi Yang bentuknya Crosan 4,5 4,5 dari lima Iya Saya juga sama 4,5 dari lima Lebih enak Ya Lebih enak Ini Seperti biasa Saya bosen diri Oke Sekarang Kita mau cobain Yang ini Nih Ini yang Originalnya Nih Yang butternya Ya Ini Luarannya Itu Crunchy Banget Uuuu Liat Mau ini Awfar Nggak mau Yang original Nggak mau Pengen ada coklatnya Cukup Oh Cukup 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 Sedikit Pancah Utik Oke Kakak Mau yang gede Ya Cukup Medium Medium Nggak bisa kan Ini kakak yang tengah-tengahnya Medium Ini Ketengah-tengahnya Coba bentar-bentar Ibu lihatin dulu Ketengah-tengahnya Kosong Kosong Tidak apa Cukup Cukup Oli buter Let's try Semoga Enak Ini sekuasa Kuasa tapi enak 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 Ini juga Yang basah Alvar Coba Oke Ini Dibandingin nama yang di Carrefour Sama yang di Spini Ini enak Yang originalnya Ini enak Originalnya Ini enak Originalnya Tapi yang bentuknya kayak gini Jadi kayak lebih Battery Ya Gue lebih battery Ini enak Sebelum kita lanjut ke yang croissant Almond Red dulu kak Red dulu tadi yang originalnya Kalau atas sih Berapa? 4.7 Oh naik Lebih enak daripada yang tadi Daripada yang coklat Ini kalau suka original Ini enak Battery banget Kalau saya Kakak 4 poin berapa? 7 ya 7 Ibu berapa ya? 4.8 Beda tipis sama kakak Alvar Rate berapa? 4 4 Oh 4 aja Oke Ini 5 Oh 5 Excellent Gitu Berarti suka banget dong Suka banget Mau lagi yang ini? Apa mau cobain yang Almond? Iya Oke kita cobain yang Almond ya guys Nah Ini dia nih Jadi Yang Almond Ada You want this? Oke Oke balik lagi Jadi ini Yang Almond Di atasnya itu Ada Almond Almondnya Dan ini biasanya Kesukaannya kakak ya Kakak itu Suka banget Sama Iya Oke Alvar Sama yang Crosang Almondnya Yang di Carpur Tapi kalau di Carpur itu Yang kecil-kecil ya kakak ya Biasanya kita beli Yang satu Dua kali swab aja udah abis Iya Nah ini Yang segede gini Yang gede ya Oke Baiklah Kita cobain Oh Kakak cobain dulu ini Oh Dibuka Ternyata Di dalamnya Ada Almondnya Ini kak Ya Loh ada Almond Banyak Almond Banyak Almond juga ya Kok iu Dipegang Enggak Dipegang Alvan Alvan tuh yang ini Mau cobain Ini dia yang ada Almondnya nih Oke Ini kan kan ya Almondnya nih Oke Sweet banget Sweet banget Ya Oh Biar aku coba Oh my god Almond Oh Almondnya jatoh Jadi di tengah-tengahnya Jadi ada almond lagi ya Baiklah kita The moment of truth Gimana kakak? Coba ibu pengen tau Gak tau Gak tau Gak tau Yang di Yang disini Agak pahit Hmm? Tunggu kakak Yang mana yang pahit? Yang ini? Yang di dalamnya ini Oh dalamnya pahit Bukan pahit Kayaknya mungkin Ini Manis banget Kalo yang di Dubai itu Yang di Carpur Ya Gak terlalu Manis ya Gak terlalu manis Gak terlalu manis Almondnya Jadi Lidah tuh Pas gitu Kalo ini Agar naik levelnya nih Buat yang Isian almondnya nih Oke Ini saya mau cobain lagi Dan ini Oh iya Dan ini almondnya Di dalamnya Isiannya banyak Hmm? Ini kalo gigit Bagian tengahnya aja Buat saya Kemanisan Iya kemanisan Ya kaya? Aku juga Ada rasa yang anehnya Apa ini? Iya ini apa ini? Kayak pahit-pahit Sugernya Bukan pahit Apa ini? Sweet tapi tuh sugernya Sugernya Jadi kaya ada rasa aneh Yang baru kita coba Kita rasain ya guys Kita gak tau apa Namanya sugernya Gak tau gak sih? Hmm? Kok gak tau ya Apa yang Almond dari Apa Rasanya almond dari Lidl ini Pakai rumah apa engga Soalnya ada Ibu Sebentar sayang Itu sugernya Oh iya Ini Apa namanya? Sugar Bukan Almondnya Dicapur sugar Tepung almondnya Ini Kita baru nyobain Rasa ini ya kaya? Iya Jadi ada rasa yang aneh Yang apa-apa lagi coba Gak tau ini rasa apa Gak tau Gak tau Tapi kalo Kita Kita bandingin Enakan yang Dubai Yang Dubai Rosangnya Yang dari Carrefour ya Iya Oke kak Kita rate nih Buat yang ini How much? Buat apa? Sampai 5 nih 1-5 2.1 Dia gak suka yang almond Ya guys Oke ini saya juga Kurang suka yang Almondnya Kemanisan Terus ada Rasa-rasa yang agak Asing juga ya Yang di lidah kita Hmm Saya kasih 3 Hah? Tapi aku Aku mah 100 Oh 100 Siap Suka banget What? Suka banget kan Hehehe Tapi karena masih ketolong sama si ininya nih Si croissantnya Jadi kesimpulannya apa nih? The best croissant dari Lidl tuh yang mana nih kak? Original The original one Point four seven Point four eight Atau point four Seven Adik five Oke sekian dulu video kita hari ini Icip-icip makanannya ya Coba-cobain makanan Dan apa sih? Tadi kita cobain croissant Dari London Mungkin nanti next kita bakalan bikin video Coba-coba makanan lagi ya kak ya Nih coba-coba makanan dari kakak Eh sama kakak Sama adik juga Mudah-mudahan kita Rajin bikin videonya Seratus Oh tuh Seratus Ya mungkin gitu aja ya Terima kasih sudah menonton Apa ini katanya mau ngomong apa? Don't forget to Like Comment And subscribe Bye Assalamualaikum Bye 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 Bye